Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada masih bersama saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas seputar aplikasi smartphone channel yang fokus membagikan cara dalam menggunakan aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini saya doakan semoga anda selalu sehat dan bahagia dan diberi rezeki yang melimpah amin dan di video kali ini akan saya bagikan cara mengukur luas lahan bangunan lahan pertanian perkebunan dan lain-lain tanpa menuju lokasi TKP ya dan disini akan saya pakai aplikasi Google out untuk mengukur luas lahan tersebut ya Oke untuk cara menggunakannya simak videonya baik-baik sampai selesai jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik ikon loncengnya agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya share ke teman-teman anda komunitas grup dan keluarga besar anda di sosial media ya Oke kita mulai saja check it out Oke baik kita buka saja aplikasi Google outnya ya bagi anda yang belum mempunyai aplikasi silahkan anda download secara gratis di Google Playstore ya berhubung saya sudah mendownloadnya tinggal saya buka beginilah penampakan awalnya disini akan saya coba ukur kita tentukan dulu lokasi yang akan kita ukur ya kita ketik di kolom pencarian ini contoh awal saya akan mengukur luas McDonald di Bandar Lampung ya tepatnya di Kemiling ya saya ketika kita jalamatnya mcd kemiling ini dia lokasinya lokasi mcd kemiling kita zoom kita dekatkan saya akan mencoba mengukur luas areal make di di Bandar Lampung tepatnya di Kemiling ini ya kita ke menu penggaris ini ya untuk mengukurnya kita klik lalu kita tentukan titik awal pengukuran ya di pojok sini ya ini bentuk segitiga ya lalu kita tambahkan titik disini ya kita tarik layarnya dengan mengusapnya ya sesuai jalur batasnya nah di pojok ini kita tambahkan titik lagi kemudian kita tarik dengan cara mengusap layar di pojok sini kita tambah titik lagi kita tarik sampai batas akhir ya atau titik awal kita pertemukan sampai titik awalnya kemudian kita klik tutup bentuk jadi disini diketahui luas area mcd atau mcdonald kemiling di kota Bandar Lampung ini adalah 2065 meter persegi dan kelilingnya adalah 218 meter jika data ini penting dan untuk hanya bisa anda copy disini ya copy terus nanti masuk di clipboard atau di aplikasi catatannya pertanyaannya adalah bagaimana jika suatu lahan atau areal atau bangunan itu bentuknya tidak simetris atau mungkin menceng-menceng atau enggak persegi ya bisa berbentuk jajaran genjang atau mungkin lingkarannya oke kita simak caranya ya saya akan mencoba mengunjungi suatu desa ya desa kelahiran saya tepatnya di Kaliwadas Bumiayu kita akan tertuju ke suatu peta di era Jawa Tengah ya ini adalah kampung kelahiran saya kita dekatkan lagi dengan cara mengusap atau mencubit dua jari ya di sini ada rumah penduduk saya akan coba mengukur sawah ya bentuk sawah ini tidak simetris ya seperti ini nih ini adalah saya contohkan sawah ini mau dijual ya saya mau melihat ukurannya semoga saya bisa membeli sawah ini doain teman-teman amin ini hanya contoh oke kita masuk ke icon penggaris ini ya untuk mengukurnya kita tentukan dulu masuk dulu disini kita arahkan kursornya di titik awalnya kita tambahkan kemudian kita tarik sesuai dengan garis batas kita sesuaikan kita paskan lalu kita tambahkan titiknya terus tambahkan lagi kita bikin titik lagi menyesuaikan garis batas ya nah disini ada tikungan atau belokan kita tambahkan titik disini kita usap lagi layarnya karena ini enggak lurus enggak simetris kita tambahkan titiknya disini di setiap lekukan ini kita kita tambahkan titik ya agar ukurannya akurat ini kita bisa tambahkan lagi selanjutnya kita ikuti saja garis batas atau ini bisa dibilang tegalannya istilah orang Jawa itu kalengan kita tambahkan kita tambahkan lagi disini kita usap lagi ini adalah tikungan atau batas pojoknya pojok yang kedua kita tarik lagi nah dilakukan ini aja kita tambahkan sini ya tambahkan ini adalah sudut batas yang ketiga ya pojokan yang ketiga kita tarik lagi mengikuti alur batasnya tegalan sesuai dengan peta ini kita tambahkan titik disini kita tambahkan lagi disini kita tambahkan disini titiknya untuk sawahnya berkelok-kelok tidak simetris ya selanjutnya kita tambahkan mengikuti batas yang tersedia di Google ini ya sesuai dengan bentuk sawah ya atau bentuk jalan dan disini ketemulah titik awal pengukurannya disini bisa kita lihat luas sawah yang dijual ini adalah 3210 meter persegi kemudian kelilingnya adalah 252 meter nah ini adalah bentuk sawahnya ya yang akan dijual oke selanjutnya saya akan coba mengukur luas lapangan bola yang ada di kampungnya ya ini lapangan bolanya rumputnya kelihatan kering kerontang ya kita klik lagi di icon penggaris ini lalu kita tentukan ini titik awal pengukurannya kita tambahkan titiknya disini klik kita tarik lurus ke sudut kedua ya ini ini area lapangannya sebenarnya enggak persegi ya agak menceng kita tarik lagi ini menyesuaikan batas ya area secara keseluruhan kita tambahkan titik disini kita ketemu sudut yang ketiga ya kita tambahkan lagi kita tambahkan titiknya lalu tarik lagi garis batas terakhir menuju titik temunya atau titik awal tadi kita mengukur oke kita tutup bentuknya dan disini diketahui lapangan ini memiliki luas 5263 meter persegi dan kelilingnya adalah 312 meter oke data ini jika dirasa penting bisa disimpan atau disalin disini ya oke seperti itu aja teman-teman jika Anda ingin mengukur lahan kebun sawah atau bangunan baik yang bentuknya simetris maupun asimetris Anda tinggal mengikuti langkah seperti tadi ya yang saya contohkan tinggal tentuin titik batasnya sesuai dengan batas tanah tersebut ya sampai disini semoga Anda bisa paham dan bisa mempraktekkan oke terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya agar Anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika Anda suka videonya dan share ke teman-teman komunitas grup dan keluarga besar Anda di sosial media ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati